Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Gunawan May Channel yang selalu menyajikan tentang budidaya, perawatan, dan cara bikin bonsai Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, untuk mohon dukungannya agar channel ini semakin berkembang, yaitu dengan cara like, komen, dan subscribe ya Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini Oke, disini kita akan coba untuk cek ya, yaitu hasil ground budidaya, yaitu bahan bonsai sianci dari cangkok ya Ini diperkirakan sekitar umur 3 tahun lebih ya, kurang lebih ya Dan untuk penampakan batangnya, kita akan coba cek ya Disini yaitu sistem ground, untuk memperbesar batangnya aja ya Serta budidaya, yaitu hasil budidaya, nanti bisa dibudidaya lagi, yaitu dengan cara cangkok Oke, kita coba lihat ya Untuk pohon sianci-nya, yaitu batangnya Nah, batangnya kurang lebih segini ya Batangnya, disini banyak sekali Bahan bonsai sianci yang di ground ya Untuk penanamannya, cuma di los aja ya Yaitu di los di lahan, untuk menghasilkan pembesaran batangnya ya Nah, untuk bonsai yaitu batang yang berkarakter yang penting ya Nanti kita akan coba untuk sambil proses sedikit-sedikit Agar pencampangannya lebih maksimal lagi, karakternya Sambil di ground ya Oke, disini juga ada Nah, disini sudah ada yang memulai pengawatan juga ya Untuk memulai dikawat-kawati Disini juga banyak yang dicangkok ya Banyak yang dicangkok Hasil budidaya juga di budidaya lagi Yaitu dengan cara cangkok ya Dan ini kalau untuk batangnya, pokoknya ini Kalau sudah sesuai selera atau membesar Kita akan memotongnya Ini sudah ada pengawatan-pengawatan Yaitu untuk cabang-cabangnya Cabang-cabangnya sudah ada pengawatan Sesuai yang dibutuhkan Yaitu diperbesar Dan disehimbangkan dengan batangnya ini Cabangnya ini Oke Sampai disini dulu Untuk update Yasil ground budidaya Pohon Sianci ya Assalamualaikum Bersambung Sub indo by broth3rmax